Terima kasih. Dan dimanapun anak-anak berada, apa kabar? Kalau seharap semuanya dalam keadaan yang baik ya. Semoga semuanya sehat selalu. Gimana nih anak-anak, udah pada kangen belum untuk sekolah minggu? Atau mungkin ada yang udah kangen untuk sekolah? Nah kalau udah pada kangen, ingat ya. Nanti kalau udah bisa sekolah atau sekolah minggu lagi. Jangan lupa, jangan pada malas. Harus rajin dan tetap semangat. Jangan lupa juga ya, kita harus terus berdoa sama Tuhan. Supaya keadaan ini kembali normal. Oh iya, Lause sampai lupa. Lause belum perkenalkan diri Lause ya? Iya. Nama aku, Lause Immanuel. Lause punya seorang anak perempuan. Yang begitu lucu. Dan Lause bersyukur. Karena Tuhan kasih anak yang begitu istimewa. Kalian tau gak kenapa dia istimewa? Nanti ya Lause cerita tentang anak Lause. Sekarang, Lause mau ajak anak-anak semua yang juga istimewa untuk nyanyi memuji Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyiin lagu kuistimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus Dia katakan ku istimewa Ku istimewa Karena aku miliknya ku istimewa Berharga di matanya ku istimewa Yesus mengasihiku Dia lahir dalam hatiku Dan jadikan ku istimewa Ku istimewa Karena aku miliknya ku istimewa Berharga di matanya ku istimewa Yesus mengasihiku Dia lahir dalam hatiku Dan jadikan ku istimewa Dia lahir dalam hatiku Dan jadikan ku istimewa Anak-anak Pada ngapain aja nih di rumah Ada yang suka bantu mama gak Atau ada yang suka bantuin papa gak Kerjain kerjaan rumah Kayak cuci baju Cuci piring Dan lain-lain Kalau lause Lause sering melakukan pekerjaan rumah Dari mulai cuci piring Masak Kadang juga lause cuci baju Oh iya anak-anak Waktu kemarin ini ya Lause lagi Jemur celana Tiba-tiba lause ngerasa Ada sesuatu yang keras Dari celana yang lause jemur Mau tau gak apa Nih coba lihat ya Lause nemuin ini nih Anak-anak tau gak apa ini Coba lihat Apa ya Ini Wow Uang Betul sekali Ada yang tau Uang berapa ini Betul Seratus ribu Cepeceng Kira-kira Uang seratus ribu ini Berharga gak ya Anak-anak Bisa beli apa aja Ayo Pakai uang ini Mungkin Anak-anak bisa beli Makanan Bisa beli Minuman Bisa juga Buat nonton Kalau nanti bioskopnya Udah buka Bisa dapet dua tiket Lagi anak-anak Wah Lumayan banget nih Uang seratus ribu Kita bisa bilang Uang ini sangat berharga Karena kita Bisa beli sesuatu Tapi uang ini Ada harganya Nah sekarang Lause mau tanya Uang seratus ribu ini Kan udah basah Kena mesin cuci Udah lecek juga Pokoknya udah jelek Gak kaya uang baru Terus misalnya sama Lause dibuang Diinjek-injek Terus Lause ambil lagi Jadi kotor Mungkin juga bau Terus udahnya Lause pakai belanja Kira-kira bisa gak Apa uangnya jadi berkurang gitu Jadi cuma 80 ribu Enggak kan Uang ini Tetap berharga Dan bernilai 100 ribu Tetap bisa dipakai makan Dipakai belanja Kaya uang biasa Sama seperti kita Anak-anak Kita juga Berharga Dan bernilai Mungkin Buat orang lain Kita bukan siapa-siapa Kayak lagu yang barusan Tadi kita nyanyiin Tapi Kita itu Berharga Di mata Tuhan Kenapa Yoh Karena Kita ini Anak-anaknya Tuhan Gak cuman Di mata Allah Bapak aja Tapi Kita juga Berharga Di mata Papa dan mama kita Kita semua Anak-anak yang berharga Anak-anak semua Pasti berharga Di mata Papa dan mama Kalian Sama seperti Anak Lause Sangat berharga Buat Lause Dan sangat istimewa Buat Lause Nah Lause Mau cita sedikit ya Tentang anak Lause Ini nih Anak Lause Namanya Chloe Buat Lause Chloe ini istimewa loh Anak-anak Coba ya Kita lihat ya Kenapa dia istimewa Karena aku naik otopet Wing bambung Wing bambung Senangnya hatiku Karena aku naik Sekutel Sekutel Wing bambung Sekutel 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 Kedepan Aku Balapan Tuh kan Chloe masih umur 2 tahun Juga udah bisa nyanyi Dan ngarang lagu Istimewa kan Istimewa gak Yah Kok gak istimewa sih Coba-coba Kalau yang ini gimana ya Tuh kan Istimewa Bisa makan Sambil tidur Lause aja gak bisa Makan sambil tidur Istimewa gak Hah Kok gak juga sih Hmm Coba deh Ini nih Lause punya foto Kalau yang ini Pasti istimewa Kenapa Karena Gak ada anak lain yang punya Tuh Wicu kan Chloe punya tanda lahir Di dekat mata Gak ada yang punya Cuman dia Istimewa gak Hmm Hah Gak juga Hmm Yaudah deh Mungkin buat kalian Chloe gak istimewa Tapi buat Lause Dia istimewa Tau gak kenapa Ya karena dia Anaknya Lause Dia yang bisa bikin Lause happy Dia yang bisa bikin Lause ketawa Atau mungkin Kadang Kalau lagi nakal nih Dia juga yang bisa bikin Lause marah Haaa Tapi buat Lause Dia sangat berharga Nah Lause yakin Setiap ayah Di dunia ini Juga pasti Merasakan hal yang sama Sama kayak Lause Termasuk Ayah kalian Ayah kalian Pasti Anggap kalian Berharga Pasti Anggap kalian Istimewa Sama seperti Uang tadi nih Walaupun gak lecek Udah dikua-kua Tapi tetap Berharga Walaupun anak-anak Juga mungkin Kadang gak nurut Kadang nakal Tapi pasti Berharga buat Papa kalian Papa kalian Juga pasti Mengaaf kalian Istimewa Dan berharga Kita Harus bersyukur Sama Tuhan Karena Tuhan Sudah kasih kita Papa yang begitu Sayang sama kita Yang menganggap Kita begitu Berharga Hari ini Lause mau cerita Tentang seorang Papa yang Sangat luar biasa Sebelum kita denger Ceritanya Kita berdoa dulu ya Anak-anak Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Kami boleh berkumpul Melalui ibadah online ini Tuhan kami bersyukur Tuhan kasihi Papa Yang begitu Mengasihi kami Tuhan Sebentar kami Mau mendengar Firman Tuhan Tolong Tuhan Siapkan Hati kami Supaya kami Boleh Sungguh-sungguh Mendengar Firman Tuhan Tuhan juga Pimpin Lause yang bercerita Supaya Apapun yang disampaikan Lause Boleh sesuai Dengan kebenaran Firman Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Mengucap syukur Amin Nah anak-anak Dalam Alkitab Ada seorang laki-laki Yang sangat Diberkati Tuhan Secara luar biasa Punya banyak Harta Yang berlimpah Bahkan nih Ia disebut Sebagai Orang terkaya Di sebelah timur Pada zaman itu Bukan cuman Berkat harta Yang ia terima Tapi Orang ini juga Diberkati dengan Tujuh Anak laki-laki Dan tiga Anak perempuan Ada yang tahu gak Siapa dia Ia adalah Ayub Ia adalah Papa yang luar biasa Bahkan Kisah Ayub Dijadikan satu kitab Di dalam Alkitab Jadi Ayub itu Pasti Istimewa Ayub 1 Ayah 1 Mencatat tentang Kesalahan Ayub Lalu bacain ya Ada seorang laki-laki Di Tanah Us Bernama Ayub Orang itu Saleh Dan jujur Ia takut Akan Allah Dan menjauhi Kejahatan Tuh Anak-anak Coba bayangkan Alkitab aja Bilang Ayub adalah Orang yang saleh Jujur Dan takut Akan Allah Ayub selalu Menomor Satukan Tuhan Dalam hidupnya Ia selalu menjauhi Kejahatan Gak mau Berbuat jahat Semua harta Dan kekayaan Ayub Ia peroleh Dengan jujur Dan ia Suka berdoa Dan juga Menangati Setiap kehendak Tuhan Ayub adalah Seorang ayah Yang mengasihi Keluarganya Ayub Adalah seorang Ayah yang bertanggung jawab Ia bekerja Untuk memenuhi Kebutuhan keluarganya Hmm Langsung membayangkan Kalau Ayub Orang kaya Pasti dia sibuk Mungkin dia sibuk Urus kerjaannya Dia sibuk Mengatur usahanya Atau Mungkin juga dia sibuk Mengatur pegawai-pegawainya Ayub Tapi itu semua Dia lakukan Untuk memenuhi Kebutuhan keluarganya Gak cuman Kebutuhan materi aja Atau gak cuman Urusan uang aja Tapi Ayub juga Menjadi imam Bagi keluarganya Maksudnya apa ya Apa itu imam Anak-anak tau gak Nah Imam itu Artinya Pemimpin yang membawa Seluruh keluarga Untuk taat Kepada Tuhan Ayub Memberikan teladan Kepada keluarganya Untuk hidup Takut akan Tuhan Ayub selalu Mempersembahkan Korban bakaran Dan memohon Ampun Kepada Tuhan Atas segala Yang diperbuat Oleh Anak-anaknya Anak-anak tau gak Apa itu korban bakaran Pada zaman Ayub hidup Tuhan Yesus Belum datang Jadi Setiap kali Manusia berbuat dosa Dan mohon Ampun Sama Allah Manusia Biasanya Mempersembahkan Korban bakaran Dan itulah Yang dilakukan Ayub Ia membawa Keluarganya Untuk takut Pada Tuhan Dan untuk mohon ampun Sama Tuhan Ayub tau Anak-anaknya Suka berpesta Dan Ayub takut Waktu anak-anaknya Berpesta Anak-anaknya Berbuat dosa Oleh karena itu Ayub selalu Mempersembahkan Korban bakaran Dan mohon ampun Kepada Allah Supaya Dosa-dosa yang diperbuat Ayub dan anak-anaknya Dihapuskan Itulah Tugas seorang ayah Seorang ayah Harus bisa Mencukupi Kebutuhan hidup Keluarganya Yang lebih penting Ia juga Harus menjadi Imam Keluarga Wah Berat juga ya Tugas ayah Coba Anak-anak bayangin Udah harus kerja Cari uang Mungkin juga harus Ngajarin anak-anaknya Belajar Terus Harus jadi Imam keluarga Dan mendoakan Anak-anaknya Gak gampang kan Tapi Semua itu Ia lakukan Karena sayang Banget sama Keluarganya Dan ia lakukan juga Karena Takut sama Allah Nah Anak-anak Sekarang kita tahu Jadi papa itu Gak gampang Gak mudah Apalagi Kayak sekarang Lagi ada Virus corona Mungkin Ada papa kita Yang lagi susah Karena usahanya Lagi sepi Atau Papa sekarang Diam di rumah Gak bisa kerja Kenapa? Karena lagi ada Virus corona ini Keadaan ekonomi Gak gampang Nah Anak-anak Itu pasti Gak gampang Buat papa kita Tapi ya Anak-anak Kita harus Bersyukur sama Tuhan Karena papa kita Masih terus berusaha Berusaha untuk Cari uang Berusaha untuk Penuhin kebutuhan Hidup kita Oleh karena itu Anak-anak Kita Sebagai anak-anaknya Kita harus terus Berdoa Doain papa Doain mama Untuk bisa Menghadapi Kehidupan Yang gak mudah ini Kita juga Harus berterima kasih Terima kasih sama Tuhan Kenapa? Karena Tuhan Udah kasih kita Papa yang begitu Mengasihi kita Papa yang mau kerja keras Papa yang mau Memperhatikan kita Papa yang mau Ngajarin kita Dan Yang paling penting Papa yang ada Selalu buat kita Waktu kita perlu Kita bisa datang ke papa Mungkin Di rumah ada yang bilang Hmm Tau se Papa aku mah gak Sayang sama aku Hmm Papa aku juga Jarang main sama aku Kalau di rumah Jarang Nah Anak-anak Kalau ada yang mikir Papanya gak sayang Semua kasih tau ya Itu Tidak Mungkin Kenapa gak mungkin? Karena Semua ayah Pasti Sayang Sama anaknya Mungkin aja Papa kamu lagi punya Masalah Lagi punya Kesulitan Yang kita gak tau Apa Nah Kita berdoa Sama Tuhan Kita minta tolong Tuhan Supaya bantu Kesulitan papa kita Kita juga bisa Berdoa sama Tuhan Minta Supaya Tuhan ubahkan papa Jadi seorang papa yang baik Jadi papa seperti yang Tuhan mau Nah anak-anak Hari ini Kita Melayakan hari ayah Father's Day Lause mau Ajak Semua anak-anak Untuk boleh Mengekspresikan Rasa sayang kita Kepada papa Coba Anak-anak pikir Kira-kira Papa paling suka apa ya? Anak-anak bisa melakukan Hal-hal kecil Misalnya Oh papa aku suka kopi Aku bisa bikinin Kopi Atau Apa aja yang papa kamu suka Bisa kamu lakuin Bisa kamu kasih Buat apa Atau ada yang ngomong Aduh aku gak tau nih Papa aku suka apa Nih Bisa juga nih Kalau kamu suka menggambar Kamu bikin ucapan Bikin tulisan Apa yang mau kamu bilang Sama papa Tapi Kalau yang gak tau juga nih Mau nulis apa Mau ngomong apa Yang paling gampang Yang paling simple Anak-anak bisa dateng Peluk papanya Terus anak-anak bilang Happy Father's Day papa I love you Kasih tau ke papa Kalau anak-anak Benar-benar sayang Sama papa Buat anak-anak Yang masih bisa Ucapin Happy Father's Day Sama papanya Kalian harus Bersyukur Kenapa bersyukur Kenapa bersyukur Karena gak semua orang loh Bisa ngucapin Happy Father's Day Sama papa Tahun lalu Papanya Lause Dipanggil Tuhan Dan Lause gak bisa lagi Ucapin Happy Father's Day Sama papa Lause Mungkin ada anak-anak juga Mungkin itu kakak kalian Atau mungkin juga Ngkong atau opah kita Atau siapapun yang ada Di sekitar kita Tuhan pasti kasih kita Orang untuk mengasihi kita Dan yang paling penting Anak-anak Kita bisa terus Selalu berdoa Sama Tuhan Dan pasti Tuhan Akan terus menjaga kita Nah sekarang Kita mau baca Ayat hafalan ya Anak-anak Ayat hafalan kita Diambil dari Amsal 1 Ayat 8 Lause bacain ya Hai anakku Dengarkanlah Didikan ayahmu Dan jangan Menyianyiakan Ajaran ibumu Ikutin Lause ya Satu kali lagi ya Satu Dua Tiga Amsal 1 Ayat 8 Hai anakku Dengarkanlah Didikan ayahmu Dan jangan Menyianyiakan Ajaran Ibumu Nah anak-anak Alkitab bilang Kita harus Mendengarkan Didikan orang tua Jadi Kalau anak-anak Sayang sama Papa dan Mama Gak cuman bersyukur Gak cuman berdoa Sama Papa dan Mama Tapi Kita juga Harus belajar Taat Dan Sayang sama Papa dan Mama Lause mau ajak kita semua Untuk bersyukur sama Tuhan Yang udah kasih kita Keluarga Papa Mama Yang begitu sayang sama kita Yuk anak-anak Kita nyanyikan Terima kasih untuk cinta Saat tangan kecilku mulai terbuka Dan mata ini memandang dunia Kulihat harapan di wajahmu Harapan yang terbaik untuk diriku Terima kasih untuk cinta Terima kasih untuk keluarga yang indah Kutemukan kasih Tuhan Kutemukan kasih Tuhan dalam Papa Mama Setiap hari ku bersyukur Pada Tuhan untuk keluarga yang indah Papa Mama Engkau yang terbaik Papa Mama Engkau yang terbaik Sekarang kita mau berdoa untuk Papa kita Kita mau bersyukur sama Tuhan Dan kita juga mau doain Papa kita yang Kita tahu tugasnya gak gampang Yuk anak-anak Mari kita berdoa Kita mau berdoa sama Tuhan Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Untuk firman Tuhan Yang boleh kami dengar Tuhan kami sekarang mengerti Bahwa tugas Papa itu gak mudah Tuhan kami mau berdoa Untuk setiap Papa kami Di dalam keadaan yang sulit Biarlah kira-kira Engkau yang tolong Dalam setiap pekerjaan Papa Dalam setiap masalah-masalah Papa Kiranya Tuhan yang bantu Tuhan kami juga bersyukur Tuhan Untuk semua keluarga yang Kau berikan bagi kami Untuk Papa Mama yang begitu Mengasihi kami Tuhan kami mau menjadi Anak-anakmu yang taat Kami mau nurut sama Papa dan Mama Kiranya Tuhan tolong kami Supaya kami boleh Hidup mengasihi Engkau Juga mengasihi Papa dan Mama Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Mengucap syukur Amin Nah anak-anak Ibadah kita udah selesai Jangan lupa ya Kalian harus mengucapin Happy Father's Day Sama Papa kalian Kasih pelukan Kasih kiss Yang terbaik Buat Papa kalian Oke Lalu juga mengucapin Buat semua Papa-Papa Yang ada dimanapun berada Happy Father's Day Tuhan Yesus memberkati Pagkati Pagkati Buat semua Terima kasih telah menonton Kami Kami